Kau tahu namaku, bukan kisahku Kalau lo pocah-pocah gangan yang tinggal di gang, yang tinggal di daerah-daerah Tengah Tinggi, Kramat, Johar Baru, di Mardani, di Tanggahan mana di Ganggahan? Kau, nggak tahu loh Yang di Celeduk, yang di Bukulnya di Mara Merah Semua yang pernah mengalami masa-masa SMP, minta izin ke mamanya, minta Ma, gue mau gandang ya mah di situ, kalau ngomelin sahur, soalnya bisa dapet pahala, ayo Eh nggak, bener nggak tuh? Ngambilin aqua galon nyokapnya Ngambilin panci Terus, patungan, beli beduk Bener nggak tuh? Patungan beli beduk Patungan bikin gelombang, omar beca mini Sahur, sahur Dung tak, dung dung Sahur Dung dung Oke Itu yang tadi pertama sahur Yang kedua Yang kedua ini Pas sholat tarawe Biasanya pas sholat tarawe itu Bukannya sholat, malah perang sarung Tau kan? Sarungnya diputer-puter, isi kasih bantu Eh, pondok cabai pedes lagi Pondok cabai boy, lu anak mana boy? Perang sarung, itu pas sholat tarawe Nah, tau nggak, sholat tarawe dijenikan modus Buat para anak-anak yang nggak boleh keluar malam-malam Oh, emang, sholat tarawe Tau yang kuah net, main TV Ayo, main dota Aku, jangan boong Nggak boleh begitu Itu harus Nggak tahu siapa yang harus kita Kita yang kedua Yang ketiga Apa aja yang terjadi itu? Tradisional disini Tradisional disini Tradisional disini Tradisional disini Tradisional disini Sebuah puasa Sebuah puasa itu adalah Raja Lela Tukang petasan Paci Chisss Tukang petasan Bagaimana pelajar Lela Dan anak-anak kontak semua ada mulanya, main petasan Itu bahaya, nggak boleh ditilu Bukan petasan Petasan jangan sui Petasan tikus Petasan lalu petasan gendut Petasan cabai Cabai lagi cabai ini kayaknya ada dimana-mana nih tau gak patahkan cabai tuh yang kecil-kecil tondakannya sakit memang tuh cabai-cabai ini tuh kecil tapi bikin sakit kalo gak tau, sekarang tuh sakit tuh nih sakit disini, minyuk hati aja, minyuk hati tuh wuh, cabai-cabai oke, kita ingin keberapaan dari ya? ketiga oke, yang keempat itu tradisinya biasanya dari bulan kuasa lain ngabuburit biasa nih ngabuburit, sebenarnya gimana ya? gitu kita JJS yuk jalan-jalan sore gitu hmmmm hai bisa kenalan keles kaku banget sih jalan-jalan sore, jalannya kemana tuh? ke mayoran akhirnya jadi cabai lagi cabai lagi, cabai lagi kenapa di cabai? padahal jaman dulu tuh ada cabai jaman dulu tuh adanya gak ada adanya pokoknya gak ada cabai lah pokoknya jalan-jalan sore, cabai lagi goreng-goreng cabai naik motor lagi jalan-jalan gak jelas yang keempat yang kelima, apalagi nih yang terakhir nih biasanya itu kalau belum puasa habisnya itu selain yang bukurit langsung pada hari tinggu ini ya makanan berbuka apa namanya? ah, tajil bro, jangan buat corengan tajil makan son... 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 sosisnya enak kalau aku udah kurma kurma, es kelapa es kelapa muda ketupat ketupat es, es, es buah blewah es blewah es apalagi nih pokoknya banyak dah makanan tajil-tajil buat berbuka ya kan tapi bingung itu tuh orang tuh pada puasa nah lapar tapi begitu buka makannya sedih sebenernya maunya perut itu apa sih? kenapa perut gak pernah mengerti perasaan kita? kita tuh lapar kita tuh pengen makanan banyak tapi begitulah ehh ehh kayaknya udah cukup gue disini gue tuh harus cabut gue mau berbuka dulu kita baju mau sebenernya ah hai selesai aja yo, jadi selama syuting ini lo penasaran gak kenapa baju ini bisa ada perusahaan Yorx? Yorx itu adalah brand punya gue sendiri dan gue kebetulan lagi figurin sama gue tapi ini baju gue ini gue yang buat namanya Yorx jenis baju ini Yorx 86 swag 86 ini di tangan ini kulit bagusan Yorx ini ada bandana gitu di belakang di belakang 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 yaa harganya 250 ribu saja bisa dikirin ke seluruh Indonesia dan yang beli di Papua udah ada juga yang di Korea sudah beli di Hongkong sudah beli tapi serius itu orangnya mereka pesen di Papua Aceh Medan kalau lo pengen lihat-lihat atau foto barang barang dari Surabway itu lo ada di follow titernya jadi yang original 1 lo bisa ganti disini tapi klik N lo lihat ini yang original 1 pokoknya itulah lima-lima tradisi yang biasanya ada pada tanggung puasa oke jangan lupa untuk dijalankan puasanya dan berpuasa selamat berpuasa pokoknya selamat semuanya harus selamat puasa ini sampai mati kelaparan oke harus berbitar-bibitar diri dan jangan terlalu serius ingat kalau kamu terlalu serius kamu bakal bubar sekian dari saya dan jangan lupa untuk di like di Google next kali ini episode telur kuasa jangan lupa untuk di like comment dan subscribe dan next untuk di Google selamat menikmati